Imam tanpa bayangan jilid 13. Bayangan manusia berkelebat lewat, seorang pemuda tanpa mengeluarkan sedikit suara pun munculkan diri dalam ruang tengah, di tangan kanannya mencekal sebilah pedang sedang matanya dengan pandangan dingin menatap wajah rasul racun itu tajam-tajam. Terdesak balik oleh babatan pedang orang hingga tubuhnya terpaksa kembali ke tempat semula, He-e Gi-ong Lam merasa amat terperanjat, tetapi setelah dilihatnya pemuda itu sedang menatap ke arahnya dengan pandangan dingin, hawa gusarnya kontan berkobar. Siapa kau tegurnya sambil mendengus dingin? Pemuda itu tidak menjawab, hanya dengan pandangan dingin ia melirik sekejap ke arah Song Kim Toa Lama yang sedang duduk bersilah di atas tanah, sinar matanya menunjukkan perasaan tidak percaya. Buru-buru Tok Si tarik kembali serangannya sambil meloncat mundur ke belakang, sapanya dengan hormat. Jie Tai Chu. Lipeng mengangguk. Song Kim Toa Kok Su, bagaimana keadaan lukamu tegurnya? Pada saat itulah Song Kim Toa Lama membuka matanya dan menyapu sekejap ke arah He-e Gi-ong Lam dengan pandangan membenci, perlahan-lahan ia bangun berdiri dari atas tanah. Seandainya aku tidak memiliki ilmu Galantai Hoat dari Tibet, mungkin sedari tadi jiwaku sudah melayang serunya dengan hati penasaran. Dengan pandangan Gusar Lipeng melirik sekejap ke arah He-e Gi-ong Lam, lalu ujarnya. Orang ini berani melukai Toa Kok Su, HMMM ini hari aku Jie Tai Chu bersumpah akan mencabut jiwanya. Ayo! Siapa di antara kalian yang mau menangkap keparat ini? Taumah serta Tok Si bersama-sama menggerakkan tubuhnya maju ke depan dan mengetung He-e Gi-ong Lam rapat-rapat. Sementara itu He-e Gi-ong Lam sendiri setelah mendengar pemuda yang berada di hadapannya bukan lain adalah keturunan dari-dari kaisar dewasa ini, pangeran kedua Lipeng, hatinya merasa bergetar keras sekalipun dia adalah seseorang didengkot dalam ilmu racun tetapi berada di hadapan pangeran tingkah lakunya tak berani keterlaluan. Siapa yang berani maju ke depan, aku segera akan melepaskan racun tanpa bayangan, ancamnya dengan nada dingin. Oh yang gong yang berada di samping segera berkau-kau keras, teriaknya. Anjing sialan anak monyet, kau apa tak bisa menghajar dirinya? H-m-m-m, kembali kau si ular asap tua bikin gara-gara, maki Lipeng sambil melotot ke arah kakek konyol. Maknya kontan Oh yang gong memaki kalang kabut sambil melototkan matanya bulat-bulat. Aku ular asap tua masa dikatakan tukang bikin gara-gara. Pangeran kedua Lipeng ini walaupun dalam dunia persilatan tidak punya nama, tapi dalam kerajaan dan terutama dalam keraton mempunyai kekuasaan yang amat besar, melihat si huncu Egede Oh yang gong memaki orang seenaknya sendiri, seketika itu juga hawa amarahnya berkobar. Dengan wajah berubah hebat bentaknya penuh kegusaran, Oh yang gong, kau lagi ngaco bilo apaan? Sung Kim To'a lama mengerti Oh yang gong jago untuk bersilat lidah, untuk menghindari si kakek konyol itu mengucapkan kata-kata yang lebih tak enak didengar, buru-buru meloncat ke arah depan. Makinya dengan wajah berubah jadi dingin. Hei si ular asap tua, kau jangan lupa dengan perjanjian di antara kita. Selama hidupnya Oh yang gong paling takut dikata orang tidak pegang janji, setelah ilmu silatnya kalah di tangan pendekta tersebut, dia pernah menyanggupi untuk menantikan hukuman dari Sung Kim To'a lama kecuali kalau dalam perjalanan menghadap Jiee Tai Chu, ada orang berhasil mengalahkan padri itu, maka perjanjian tadikan dianggap batal. Mendapat teguran dengan hati sedih dan badan lemah Oh yang gong kontan membungkam dalam seribu bahasa dan tundukan kepalanya rendah-rendah. Tentu saja Hei Giyong Lam tidak tahu akan persoalan antara Oh yang gong dengan Sung Kim To'a lama, melihat ada kesempatan baik yang bisa digunakan senyuman gembira segera terlintas di atas wajahnya yang adem dan kaku itu. Ia tertawa seram dan berseru. Oh yang gong, ayuh kita berdua sama-sama menerjang keluar dari tempat ini kemudian baru mencari kesempatan untuk membalas dendam terhadap mereka. HMMM. HMMM, terlalu polos jalan pikiranmu, jengak Sung Kim To'a lama dingin. Sayang persoalan tidak akan segampang seperti apa yang kau pikirkan. Lengannya direntangkan, segulung bayangan telapak laksana tindihan sebuah bukit membabat keluar. Hei-hei Giong Lam segera menggesarkan tubuhnya berkelit ke samping, teriaknya dengan nada gusar. KAA anggap aku di juri terhadap dirimu. Pada saat ini ia telah sadar bahwa untuk menerjang keluar dari kepungan bukanlah satu persoalan yang gampang, karena itu segera timbulah ingatan untuk untung-untungan melakukan pertarungan adu jiwa. Demikianlah tanpa menyahut atau mengeluarkan sedikit suara pun sepasang telapaknya mendadak direntangkan ke kiri dan kanan, dengan kecepatan laksana sambaran kilatia serang Sung Kim To'a lama serta pangeran kedua lipeng pada saat yang bersamaan. Air muka padri itu kontan berubah hebat. Kau berani teriaknya. Dengan menggunakan ilmu Tian Leong Chi yang suatu kepandayan sakti aliran Tibet Tia lancarkan satu pukulan yang cepat dan berat. Tapi, walaupun reaksi serta gerakannya dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, namun gagal juga maksudnya untuk menghalangi serangan telapak yang ditujukan ke arah tubuh lipang tersebut, hal ini membuat padri ini saking cemasnya segera meraung gusar. Ketika itu Taumoh berdiri paling dekat dengan Jieta Ichu, ketika menyaksikan lipeng terancam marah bahaya tanpa memikirkan keselamatan sendiri lagi ia segera meloncat ke depan, seluruh tubuhnya menghadang di hadapan Jieta Ichu sementara pedangnya laksana kilat membabat keluar. Beluk di tengah benturan keras, Taumoh merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan matanya berkunang-kunang, tubuhnya yang besar terpental beberapa langkah ke belakang setelah termakan oleh pukulan yang maha dasyat itu, tidak ampun lagi darah segar munkrat keluar dari mulutnya. Dalam pada itu Hei E. Giong Lem sendiri pun terpaksa harus menarik banyak kekuatan serangannya berhubung menghadapi serangan adu jiwa yang dilancarkan oleh Song Kim To Alama, walaupun ia berhasil menyarankan kepalanya di atas tubuh Taumoh, tapi dia sendiri pun terbabat tubuhnya oleh sabutan pedang Taumoh sehingga menimbulkan mulut luka yang panjang. Ia menjerit kesakitan kemudian meraung gusar, tubuhnya buru-buru meloncat ke arah samping meloloskan diri dari ancaman berikutnya yang hampir menempel di badannya, dengan demikian pukulan Song Kim To Alama segera mengenai sasaran yang kosong. Dengan sempoyongan tubuh Taumoh maju beberapa langkah ke depan kemudian roboh terjengkang, tapi Jiee Tai Chu Lipeng yang berada di dekatnya dengan cepat menyanggah badannya kemudian memayang bangun. Terlihatlah wajah Taumoh telah berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, darah segar muntah keluar terus dari mulutnya. Lipeng si pangeran kedua segera menepuk-nepuk bahunya seraya menghibur. Kau berjasa besar karena melindungi pun, Taichu dari bahaya ancaman musuh, aku pasti akan menaikan pangkatmu. Taumoh jadi teramat girang mendengar janji tersebut, seketika itu juga ia lupa kalau luka dalam yang sedang dideritanya amat parah, sembari membesut darah kental yang menetes keluar di ujung bibirnya. Buru-buru ia menjura menyatakan rasa terima kasihnya. Terima kasih atas anugerah dari Taichu. Perlahan-lahan Lipeng alihkan kembali sinar matanya ke tengah kalangan, pedang dalam genggamannya digetarkan keras sehingga mendengung nyaring, setelah membentuk lingkaran cahaya yang amat besar terpancarlah suara pekehkan naga yang memekak kanteling. Ia tertawa keras. Haa-ah, 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 aku akan membinasakan dirinfa dengan tanganku sendiri, agar sakit hatimu bisa terbalas. Tubuhnya segera meloncat ke depan, setelah melewati bayangan tubuh Song Kim To Alama serta Tok Si pedangnya laksana kilat membabat ke arah tubuh lawan. Sementara itu Hei-e Giyong Lam di bawah serangan gencar dari Song Kim To Alama serta Tok Si sudah mulai keteter hebat dan menunjukkan tanda-tanda tidak kuat menahan diri. Sekarang setelah bertambah pula dengan hadirnya Lipeng dalam pertarungan, keadaannya semakin payah. Akhirnya ketika melihat Ouyang Gong tidak ada maksud membantu, dengan hati penasaran segera teriaknya dengan penuh kegusaran. Ouyang Gong, kau sudah modar. Sebaliknya Ouyang Gong sendiri merasa amat bergirang hati setelah dilihatnya Hei-e Giyong Lam dipukul sampai keteter hebat, ia hisap huncuenya berulang kali lalu perlahan-lahan menyemburkan asapnya ke udara. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hei-e Giyong Lam jengeknya sambil tertawa tergelak. Aku si ular asap tua tak dapat membantu dirimu. Matanya segera melirik sekejap ke arah si telapak naga Gui Peng yang bersandar di tubuh Sobante kemudian tertawa ringan. Melihat lirikan tersebut si telapak naga Gui Peng segera mendongak dan menghardik dengan penuh kegusaran. Kau mau apa? Neneknya, Maki Ouyang Gong dengan mata mendelik. Siapa suruh matamu memandang kemari dengan melotot besar seperti jengkol? Kalau aku si ular asap tua tidak merasa kasihan karena melihat keadaanmu yang mengenaskan sebetulnya dan sedih untuk memberitahukan kepadamu. Kalau pengen selamat cepatlah bopong Soe Hengmu itu dan pergilah ke lembah selaksa racun mencari Hei-e Soe Peng, hanya dia yang dapat menyelamatkan jiwa Soe Hengmu. Si telapak naga Gui Peng sangsi sebentar, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera membopong tubuh Soe Bante dan keluar dari ruangan. Hei si ular asap tua, aku sudah tak kuat. Hei-e Giyong Lam benar-benar keteter hebat, napasnya sudah tersengkal-sengkal dan tubuhnya sudah tak kuat bertahan lebih jauh, asalkan waktu berlangsung lebih lama lagi niscaya ia bakal mati di ujung pedang gabungan tiga orang jago lihai itu. Oh yang gong tertawa mengejek, sementara ia hendak menyindir Hei-e Giyong Lam dengan beberapa kata pedas, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras berkumandang datang dari luar ruangan. Tahan! Bentakan yang keras dan berat bagaikan guntur mebelah bumi di siang hari bolong ini menggetarkan seluruh permukaan bumi dan menggoncangkan bangunan rumah itu, begitu dasyat suaranya sampai menghentikan pertarungan sengit yang sedang berlangsung di tengah kalangan. Hei-e Giyong Lam bagaikan ayam jago yang kalah bertarung buru-buru tarik napas dalam-dalam, hawa murni yang tersisa dalam tubuhnya berusaha dipulihkan kembali secepat mungkin, agar bila mana perlu ia dapat mempergunakannya untuk menerjang keluar dari ruangan tersebut. Bersamaan dengan bergeletarnya suara bentakan tadi, seorang pemuda berwajah dingin laksana sukna gentayangan melayang masuk ke dalam, begitu melihat siapakah orang itu semua jago yang hadir dalam ruangan tersebut kontan merasakan hatinya bergetar keras, suasana pun untuk sesaat menjadi hening. Hanya Owe Yanggong seorang yang dapat tertawa terbahak-bahak, terdengar ia berseru. Pert Inhoi, hampir saja aku si ular asap tua dibikin mati karena gelisah menantikan kedatanganmu. Pert Inhoi tertawa hambar. Ular asap tua, rupanya manusia-manusia yang menjemukan ini kembali mencari gara-gara terhadap dirimu. HMMM. Ini hari aku si jago pedang berdarah dingin pasti akan menghajar dan memberi pelajaran kepada manusia-manusia yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi ini, agar mereka tahu bahwa sahabat dari jago pedang berdarah dingin bukanlah manusia yang bisa dianiaya serta dipermainkan dengan senaknya. Airmu kali pengsi pangeran kedua kontan berubah hebat. Kau benar-benar hendak memusuhi diriku, serunya. Di dalam dunia persilatan yang dibicarakan hanya perbedaan antara budi dan denam, berulang kali kau mengejar dan menganiayasi ular asap tua Owe Yanggong sudah tentu hutang ini harus kutuntut balas terhadap dirimu. Pangeran kedua Lipeng tertawa sedih, dalam sorot matanya yang mendalam tiba-tiba terpancar rasa benci yang amat sangat tertawa seram terdengar memecahkan kesunyian. Setelah si jago pedang berdarah dingin Pek Inhui munculkan diri di tempat itu bagaikan sukma gentayangan, si rasul racun Hei E. Giyong Lam pun terbebas dari teteran musuh yang hampir saja merenggut selembar jiwanya tanpa terasa ia terbayang kembali keadaan di saat Pek Inhui untuk pertama kalinya memasuki lembah seratus racun, di mana ketika itu dia masih seorang anak kecil, siapa tahu dalam waktu singkat pemuda itu telah bangkit menjadi seorang jago bulim yang lihai bahkan berhasil memperoleh julukan sebagai si jago pedang berdarah dingin. Kemajuan ilmu silat yang demikian pesatnya ini membuat si gembong iblis tua yang selama hidupnya suka bermain racun ini merasa takut bila mana kedatangannya Pek Inhui ke situ adalah untuk mencari balas terhadap dirinya. Dengan cepat ia berpikir dalam hatinya. Aku harus berusaha untuk mendapatkan persesuaian pendapat dengan si jago pedang berdarah dingin Pek Inhui agar dapat bersama-sama menghadapi rombongan li pengsi pangeran kedua ini, setelah itu baru berusaha untuk melenyapkan Pek Inhui dari muka bumi. Ingatan ini berkelebat dengan cepatnya dalam benak gembong iblis tua itu, tatkala pikiran kedua baru saja meluncur keluar, tiba-tiba ia merasakan ada dua sorot pandangan Matthew yang dingin sedang menatap ke arahnya tanpa emosi. Hatinya bergetar keras, tanpa sadar ia berpaling ke samping. Terlihatlah si jago pedang berdarah dingin Pek Inhui sedang memandang ke arahnya dengan penuh napsu membunuh, sedikit pun tiada perasaan bersahabat atau simpatik. Sungguh tajam pandangan Matthew orang ini. Itulah bayangan pertama yang berkelebat dalam benaknya, dengan hati terkesiap rasul racun si hei-e ini segera berseru. Pek Inhui, kenapa kau memandang aku dengan kera begitu Pek Inhui maju selangkah ke depan kemudian tertawa dingin. Aku ingin menemukan raut wajah kejam di atas wajahmu itu, bagi manusia tanpa rasa perikemanusiaan barang sedikit pun semacam kah setiap saat bisa muncul pelbagai raut wajah yang berbeda dan dimanapun terdapat senyuman manis yang menyembunyikan kedok. Kekejian hatimu. Dimaki kalang kabut oleh seorang pemuda dihadapan orang banyak, hawa amarah dalam hati hei-e giyong lem segera berkobar. Dengan hati jengkel telapak tangannya diayun ke depan melancarkan satu pukulan. Belah aam terdengar suara ledakan bergeletar memecahkan kesunyian, di atas permukaan tanah segera muncul sebuah liang besar yang amat dalam, debu dan pasir beterbangan menutupi mata. Pek in hui, apa maksudmu teriaknya gusar? Dengan nada menghina Pek in hui tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 di antara kita berdua masih terdapat hutang-priutang yang belum diselesaikan, tunggu sajalah setelah ku gebah pergi manusia-manusia latah yang mengaku sebagai jago lihai kelas satu dari dunia persilatan ini, kita selesaikan hutang-priutang tersebut. Haaah, 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 mungkin tidak segampang itu, seru hee giong lem sambil tertawa dingin. Si jago pedang berdarah dingin Pek in hui mendengus dingin, perlahan-lahan ia cabut keluar pedang sakti penghancur seng suria yang tersoran di atas bunggungnya, dalam sekali getaran muncullah berpuluh-puluh cahaya kilatan pedang. Dengan pandangan gagah ia menyapu sekejap sekeliling kalangan lalu teriaknya keras-keras. Siapa yang hendak mencari satroni dengan si ular asap tua Owe yang gong sudah dua kali pernah ditolong oleh Pek in hui, setiap kali ia menjumpai mara bahaya si anak muda itu pasti akan munculkan diri bagaikan sukma gentayangan, kecuali dalam hati ia merasa berterima kasih, terhadap kegagahan dari pemuda ini pun merasa takluk dan kagum seratus persen. Begitu mendengar teguran dari Pek in hui, dengan huncoe gedenya ia segera tuding ke arah Song Kim To Alama sambil berkata, anak jadah cucu monyet itu yang paling menjemukan hati. Pek in hui melirik sekejap ke atas wajah Song Kim To Alama dalam-dalam lalu bentaknya ketus. Song Kim, ayoh gelinding keluar. Song Kim To Alama si jago lihai nomor satu dari daerah Tibet ini semenjak muncul di daratan Tionggoan belum pernah dimaki orang demikian kasar dan hinanya, air muka padri itu kontan berubah hebat sambil tertawa terbahak-bahak tubuhnya bergerak maju ke depan sejauh lima langkah. Saudara jangan terlalu jumawa, serunya sambil tertawa dingin. Pek in hui mendengus dingin, pedang mustika penghancur seng surianya dilintangkan di depan dada, sementara di atas wajahnya yang dingin kaku tersungging satu senyuman yang menggidikan hati. Kalau kau sanggup melewatkan sepuluh jurus serangan di ujung pedangku, mulai ini hari aku si jago pedang berdarah dingin Pek in hui tak akan mencampuri urusanmu lagi, serunya menghina. Sebaliknya kalau kau tak sanggup menerima barang sepuluh jurus serangan pun dari tanganku, silahkan kau angkat kaki dari daratan Tionggoan dan segeranya pulang ke Tibet, sejak itu untuk selamanya jangan masuk kembali ke wilayah Tionggoan, kalau tidak aku akan membabat dirimu sampai mati tanpa sungkan-sungkan. Ucapannya tepat dan mantap setiap perkataannya berat tapi bertenaga, wajahnya dingin kaku membuat ucapan itu seolah-olah muncul dari mulut sesosok mayat hidup membuat hati setiap orang kaget dan bergidik. Sungkim To'alama segera merasakan hatinya bergetar keras oleh pengaruh kata-kata yang tak berwujud itu, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya membasai jidatnya, suatu perasaan takut yang tak pernah timbul dalam hatinya kali ini menyelimuti seluruh benaknya membuat seng badan gemetar keras. Tapi di samping itu muncul pula hawa amarah yang amat sangat bergelora dalam merongga dadanya, ia meraung keras, tulang belulang di seluruh tubuhnya bergemerukan keras, jubah yang dikenakannya menggembung besar. Perk Inhui teriaknya, kau terlalu menghina orang lain, kau, kau. Saking gusarnya sampai kata-kata itu tak sanggup diteruskan lebih lanjut, dengan hati marah bercampur benci segenap hawa murni yang dimilikinya dihimpun jadi satu dalam tubuhnya, hawa pukulan yang maha dasyat pun disiapkan di telapak kanan. Ujung telapak menggetar di angkasa membentuk gerakan busur beserta segulung tenaga yang besar berlaksana titiran air bah menggulung ke atas tubuh Pek Inhui laksana tindihan bukit besar. Pek Inhui segera menggetarkan pedangnya sambil menghardik. Titik 2. Baiklah, untuk kali ini aku akan mengalah satu jurus. Kepadamu, badannya mencelat ke angkasa dan mumbul beberapa tombak jauhnya, dengan begitu angin pukulan maha dasyat yang sedang mengancam ke arahnya itu pun segera beralih sasaran menuju ke arah Lipeng si pangeran kedua dari kerajaan yang berkuasa dewasa itu. Menyaksikan kehebatan gerakan tubuh dari pemuda itu, Lipeng terkesiap sekali, mendadak satu ingatan jahat berkelebat dalam benaknya. Ia segera mengerling sekejap ke arah Toksi yang ada di sekeliling situ, kemudian mendengus berat. Toksi Manggut Tanda mengerti, di tengah dengusan berat yang mengema di angkasa itulah pedang tajam yang berada dalam genggamannya dengan kecepatan tinggi segera menusuk ke belakang punggung Pek Inhui. Serangan ini bukan saja sadis dan kejam, bahkan luar biasa hebat, sebilah pedang laksana tombak segera menghunjam ke depan. HMMM Bangsat tukang main bokong, seru Pek Inhui sambil mendengus berat. Tiba-tiba ia putar tubuhnya. Keraak. Pedang panjang Toksi yang tepat bersarang di atas tubuhnya itu mendadak patah menjadi dua bagian dan rontok ke atas tanah. Setelah itu sambil putar tubuh ujarnya ketus. Aku si jago pedang berdarah dingin selama hidupnya paling benci terhadap orang yang suka main bokong dari belakang tubuh orang seperti sampah masyarakat seperti kau. HMMM, Aku pun harus membiarkan dirimu untuk ikut merasakan bagaimanakah kalau seseorang kena di bokong. Ia tinggalkan Song Kim To Alama yang telah siap bertempur itu dan berbalik menubruk ke arah Toksi, Pedang sakti penghancur seng surianya dengan menciptakan diri jadi selapis cahaya tajam segera mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh jago pedang muda itu. Setelah serangan bokongnya tidak mendatangkan hasil, Toksi tahu bahwa ia bakal celaka. Kini menyaksikan keajaiban serta kesaktian ilmu silat yang diperlihatkan pihak lawannya jadi kesemsem dan terpesona, sewaktu babatan pedang Pek Inhui meluncur datang ia sama sekali tak bertenaga untuk melawan, bukannya menghindar atau menangkis jago pedang si Tok ini hanya berdiri sambil memandang ke arahnya dengan pandangan mendelong. Pangeran kedua Lipeng yang menyaksikan Toksi berdiri melongo sambil menanti kematian, dalam hati merasa amat terperanjat, sambil layunkan pedangnya dengan gerakan adu jiwa ia loncat ke depan, senjatanya bergetar dan segera menangkis datangnya ancaman dari pedang penghancur Seng Surya itu. Teraaang getara nyaring yang amat memekikan telinga berkumandang di seluruh ruangan, pangeran kedua merasakan tangannya jadi kaku dan linu, pedangnya tahu-tahu sudah terbabat putus jadi dua bagian, sementara Toksi sendiri karena dihalangi ancamannya oleh tangkisan pedang Lipeng, jago muda ini pun lolos dari bahaya kematian. Pek Inhui terdengar Song Kim To Alama membentak keras, jangan lukai Jiee Tai Chu. Dalam pada itu Pek Inhui sedang mempersiapkan diri melancarkan satu serangan maut yang merobohkan Jiee Tai Chu serta Toksi dalam waktu yang bersamaan, ketika mendengar bentakan Song Kim To Alama berkumandang datang di susul tubrukan maut. Dengan cepat ia memutar tubuhnya sambil menjengek dengan nada menghina. Menang kalah di antara kita belum berhasil ditentukan, apakah kau ingin berdual satu lawan satu dengan diriku? Air muka Song Kim To Alama berubah hebat. Aku tahu kalau ilmu silat yang kau miliki sangat lihai dan aku bukanlah tandinganmu, sahutnya. Sejak ini hari aku Song Kim To Alama tidak akan mencari gara-gara atau satroni dengan diri Oh Yang Gong lagi, asalkan kau jangan meluka diri Jiee Tai Chu. Anak kura-kura, kau anggap aku dijeri kepadamu, teriak Oh Yang Gong marah-marah, badannya segera menubruk ke depan. Pak In Hui ulapkan tangannya, Song Kim To Alama buru-buru mengajak pangeran kedua Lipeng, Tok Si serta Taumah mengundurkan diri dari ruangan itu dengan wajah penuh kebencian. Menyaksikan rombongan jago-jago kerajaan itu telah mengundurkan diri semuanya, diam-diam Hei Giyong Lam pun ngeloyor pergi dari ruangan itu dengan kecepatan tinggi. Kembali Hardik Pak In Hui dengan amat gusarnya. Aku dulu memberi izin kepadamu untuk meninggalkan tempat ini. Sementara itu Hei E. Giyong Lam baru melangkah dua tindak dari tempat semula, ketika mendengar suara bentakan keras bergema dari belakang tubuhnya, ia jadi amat terperanjat kaki yang sudah melangkah ke depan tanpa terasa ditarik kembali. Kau panggil kembali diri Oh Oh, sebenarnya ada urusan apa tegurnya keras. Selapis hawa napsu membunuh yang tebal terlintas di atas wajah Pak In Hui yang dingin, sepasang alisnya berkerut kencang, di ujung bibirnya yang tipis tersungging satu senyuman yang menggidikan hati. Aku inginkan selembar jiwa anjingmu, sahutnya sepatah demi sepatah. Sekali lagi Hei E. Giyong Lam merasakan hatinya bergetar keras, ucapan yang dingin dan kaku bagikan es itu terasa menembusi ulu hatinya membuat rasul ini dengan pandangan terbelalak penuh rasa ketakutan memandang ke arah Pak In Hui tanpa berkedip. Kau bilang apa serunya? Di antara kau dengan diriku toh tiada ikatan dendam ataupun sakit hati, Kenapa kau hendak membinasakan diriku? Air muka Pak In Hui berubah sangat hebat, dalam benaknya segera terbayang kembali kenangan lama, seolah-olah ia menyaksikan kembali terbasminya Partai Tiam Chong di tangan musuh besarnya, di tengah kobaran api yang mengganas serta daya kerja racun yang keji, di bawah kilatan cahaya senjata tajam 300 orang lebih anak murid Partai Tiam Chong pada menggeletak mati di ujung senjata anak murid perguruan Beo Liang Tiong Bun. Ia maju selangkah ke depan dengan tindakan lebar, lalu berseru, Hei-hei Giyong Lem, mungkin kau masih ingat bukan pemandangan ketika untuk pertama kalinya aku berjalan masuk ke dalam perguruan seratus racunmu. Dari seorang bocah yang sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat, kini aku menjadi seorang jago dunia persilatan kelas 1, tahukah kau apa sebabnya aku berjuang sampai menjadi begini? Aku tidak tahu, sahut Hei-hei Giyong Lem dengan nada tertegun. Pein Hui tertawa hambar. Tujuanku berlatih ilmu silat bukan lain adalah untuk menuntut balas bagi pertumpahan darah yang terjadi di Partai Tiam Chong, aku hendak membalaskan dendam ke 300 orang anak murid Partai Tiam Chong yang mati terbunuh serta membalas dendam bagi kematian ayahku, dan kini kalian perguruan selaksa racun adalah salah satu musuh besar yang hendak ku tuntut hutang darah tersebut. Apa bentak Hei-hei Giyong Lem keras-keras? Apa yang kau katakan? Apa sangkut pautnya antara kematian ayahmu dengan perguruan selaksa racun kami? Pein Hui aku Hei-hei Giyong Lem. Bukanlah seorang manusia pengecut yang takut mencari urusan, tapi kau jangan memfitnah kami dengan kata-kata seperti itu. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ouyang Gong putar huncu egedenya hingga asap tipis menguap dari dalam mangkok huncu egedenya itu, kemudian menghisap beberapa kali dan terbahak-bahak. Hei-hei Giyong Lem jengatnya dengan nada menghina. Ternyata, kau tidak punya keberanian untuk mengaku. Ular asap tua, kau suruh aku mengaku soal apa bentak Hei-hei Giyong Lem dengan metemendeli. Pein Hui tertawa dingin. Aku ingin kau mengakui persoalan partai Tiam Chong yang kalian basni, bukankah anak murid perguruan seratus racun banyak yang ikut serta di dalam perbuatan brutal itu? Kalau pada waktu itu kalian pihak perguruan seratus racun tidak melepaskan racun, tidak nanti partai Tiam Chong kami mengalami nasib yang demikian buruk dan mengenaskannya. Omong kosong seru Hei-hei Giyong Lem dengan wajah berubah hebat. Dalam peristiwa berdarah itu kami dari pihak perguruan seratus racun sama sekali tidak ikut serta. Anak kura-kura, kembali kau berbohong bentak Ouyanggong dengan gusarnya. Sampai aku si ular asap tua pun tahu kalau kau mengutus anak muridmu untuk ikut serta dalam pembasmian terhadap anak murid partai Tiam Chong, masa di hadapan aku si ular asap tua kau masih pura-pura berlagak pailon. Ular asap tua, mendadak Hei-hei Giyong Lem mengayunkan kepalanya, rupanya kau ada maksud menyusahkan diriku. Pukulan ini dilancarkan dengan menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya, begitu pukulan meluncur segulung hawa desiran yang aneh berkumandang di angkasa bercampur baur dengan deruan angin yang tajam. Buru-buru Ouyanggong meloncat ke samping untuk menghindar, bentaknya keras. Wah ah, wah ah ah, rupanya kau hendak membunuh orang untuk menghilangkan bukti. Kakek konyol ini bukanlah manusia yang gampang dipecundangi orang. Sebelum ujung pukulan Hei-hei Giyong Lem meluncur tiba Hun Chuei Gedenya telah menotok ke depan mengancam iga bawah si rasul racun tersebut. HMMM Hei-hei Giyong Lem mendengus dingin, telapak kirinya diayunkan ke depan melancarkan satu pukulan hebat mengancam Hun Chuei Gede lawan yang sedang menghalau datang, Kekuatannya benar-benar mengerikan sekali. Ouyanggong segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah ah, ha ah ah ah, ha ah ah ah, kau si cucu monyet anak jadah rupanya mau merusak Hun Chuei Gede ku ini. Sementara ia bersiap sedia menarik kembali senjata Hun Chuei Gedenya, mendadak si jago pedang berdarah dingin Pekin Hui telah meloncat ke depan, ia tahu-tahu muncul di antara kedua orang jago pedang yang sedang bertempur itu, membuat Ouyanggong jadi melengak dan cepat-cepat mengundurkan diri ke belakang. Pekin Hui seru kakek si Ouyang itu dengan nada kurang mengerti, apa yang hendak kau lakukan? Pekin Hui tersenyum. Ini adalah urusan pribadiku, harap kau jangan turut campur, he he Giong Lam sendiri ketika menyaksikan si jago pedang. Berdarah dingin Pekin Hui berjalan menghampiri ke arahnya dengan wajah penuh napsu membunuh, dalam hati diam-diam merasa terperanjat, cepat-cepat ia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk bersiap sedia, kemudian dengan pandangan bergidik memperhatikan wajah si anak muda itu tanpa berkedip. Aku minta kau mengaku terus terang, benarkah si ketua perguruan B.O. Liang Tiong yang bernama Gou Kiam Lam itu sebelum melakukan pembasmian terhadap anak murid partai Tiam Chong telah melakukan perundingan terlebih dahulu dengan dirimu tentang Bagaimana caranya membasmi perguruan besar tadi? Dan benarkah sewaktu Gou Kiam Lam si ketua perguruan B.O. Liang Tiong melakukan gerakan pembasmian tersebut secara diam-diam kau telah mengutus anak muridmu untuk ikut serta dalam peristiwa berdarah itu? Peristiwa berdarah itu adalah perbuatan dari Gou Kiam Lam, Sahut Hei E. Giyong Lam ketus. Mengapa kau tidak pergi mencari dirinya? Cahaya bengis berkilat di atas wajah Pek In Hui. Sesudah kubunuh dirimu, tentu saja ku cari Gou Kiam Lam bajingan besar itu untuk membuat perhitungan. Ngu Uung. Ngu Uung. Menggunakan kesempatan dikala jago pedang berdarah dingin Pek In Hui masih berbicara itulah tiba-tiba Hei E. Giyong Lam engkat lengan kanannya ke atas, dari balik ketiak segera meluncur keluar seekor tawon raksasa berwarna hitam yang langsung menubruk ke atas tubuh si anak muda itu. Dengan gusar Pek In Hui segera membentak. HMM. Hanya mengandalkan tawon racun berekor tiga saja kau hendak mencoba membokong diriku. Pedang mustika penghancur Seng Surya yang berada dalam genggamannya segera diayunkan ke tengah udara, tergulung di balik cahaya pedang yang amat tajam, tawon raksasa berwarna hitam tadi segera terbabat putus oleh ketajaman pedang itu hingga menjadi beberapa bagian. Bergidik sekali hati Hei E. Giyong Lam setelah menyaksikan tawon beracun raksasa yang dilepaskannya dalam sekejap metel, telah hancur lebur termakan oleh pedang mustika penghancur Seng Surya itu, ia tidak punya keberanian untuk mengeluarkan makhluk beracun lainnya untuk mencelakai si anak muda itu. Bayangan pedang bagaikan awan tersebar meliputi seluruh hangkasa, segulung cahaya pedang yang tajam dan dingin mendadak. Bergeletar ke depan, bagaikan seutas rantai berwarna perak langsung menotok ke arah dadasi rasul racun dari perguruan seratus racun ini. Hei E. Giyong Lam meraung keras, secara beruntun ia lepaskan dua buah pukulan berantai untuk memunahkan datangnya ancaman. Pet Inhui mendengus dingin. HMM, kalau aku berhasil melepaskan dirimu dari kurungan pedang mustika penghancur Seng Surya ini, siasya belaka aku berlatih ilmu pedang selama ini. Bentakan nyaring yang serius dan keren bergeletar di angkasa dari tubuh pedang itu segera terpancar keluar bayangan cahaya dingin yang menggidikan hati, menggunakan jurus Kiyu Jieteng Seng atau Seng Surya muncul di ufuk timur, ia babat tubuh rasul racun itu. HG tak pernah menyangka kalau pihak lawan dengan usia yang sedemikian mudanya ternyata telah berhasil menguasai intisari ilmu pedang tingkat tertinggi, dalam satu jurus yang amat sederhana terkandung daya tekanan dasyat yang memaksa seorang jago lihai yang tersohor dalam dunia persilatan sama sekali tak ada tenaga untuk melakukan pembalasan. Dalam benak manusia beracun si hei ini segera terpenuhi oleh pelbagai pikiran bagaimana caranya memunahkan jurus serangan tersebut, di tengah tertegunnya ternyata ia tak sanggup melepaskan diri ataupun menghindarkan diri dari ancaman pedang lawan yang begitu tajamnya itu. Kering HG tidak malu disebut seorang jago bulim yang sudah memiliki nama besar dalam dunia persilatan, pada detik terakhir di saat jiwanya terancam mara bahaya itulah laksana kilat badannya meloncat ke samping menghindarkan diri. Walaupun begitu ilmu pedang yang dimiliki Pek In Hui bukanlah hasil yang diperoleh dalam latihan satu hari, sekalipun Hei E. Giyong Lam berhasil menghindarkan diri dari babatan pedang yang Mengancam keselamatannya, tak urung sebuah luka babatan yang amat panjang muncul pula di atas lengan kirinya, dengan rasa penuh kesakitan ia berseru tertahan kemudian memandang ke arah si anak muda itu dengan rasa kaget bercampur ketakutan. Aku pernah bersumpah akan membasmi semua anggota perguruan seratus racun yang ada di kolong langit, kata Pek In Hui Ketus. Dan kau akan merupakan orang pertama dari perguruan seratus racun. Kenapa jerit Hei E. Giyong Lam dengan wajah ketakutan? Apakah disebabkan ada anak murid perguruanku yang membantu Go Kiam Lam? Ia menyadari bahwa ancaman dari si pemuda ini terhadap perguruan seratus racunnya sehari lebih lihai dari hari berikutnya, berada dalam pandangan sorot matanya yang dingin Hei E. Giyong Lam seolah-olah melihat beratus-ratus orang anak murid perguruannya mati konyol di ujung pedangnya semua. H. M. 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 Pek In Hui mendengus dingin. Kalau tiada bantuan dari anak murid perguruan kalian, aku percaya pihak perguruan B. O. Liang Tiong tak nanti mempunyai kekuatan yang demikian besarnya sehingga dalam semalam berhasil memusnahkan partai Tiam Chong dari muka bumi. Sementara itu ujung pedangnya telah menempel di atas tenggorokan Hei E. Giyong Lam, asal ia kerahkan sedikit tenaga lagi niscaya ujung pedangnya yang tak kenal kasehan itu akan menembus tenggorokan si rasul racun Seng ketua dari perguruan seratus racun ini. Suatu perasaan ngeri dan takut yang tak pernah diperlihatkan sebelumnya terlintas di atas wajah Hei E. Giyong Lam, keringat dingin mengucur keluar tiada hentinya membasahi seluruh tubuh serta pakaiannya, dalam keadaan begini ia benar-benar tidak berani berkutik. Singkirkan dahulu pedangmu, pintanya dengan suara gemetar. Pek In Hui tertawa dingin. Aku minta kau mengaku terus terang, kecuali perguruan B. O. Liang Tiong serta perguruan seratus racun kalian yang ikut serta di dalam peristiwa pembasmian terhadap partai Tiam Chong, masih terdapat manusia-manusia mana lagi yang ikut serta dalam peristiwa tersebut, gertaknya. Hei E. Giyong Lam mundur satu langkah ke belakang dan menjawab dengan penuh penderitaan. Aku tidak tahu. Pek In Hui tertawa sini, ujung pedangnya yang dingin dan tajam didorong beberapa cun ke depan, Hei E. Giyong Lam segera merasakan tenggorokannya jadi sakit dan hampir saja tak sanggup menghembuskan napas. Asalku dorong maju dua cun lagi maka pedang ini akan menembusi tenggorokanmu serta mencabut jiwa anjingmu, ancam si anak muda itu dengan wajah menyeramkan. Sekarang kau berada di ujung kehidupan di antara mati dan hidup, mau bicara atau tidak itu terserah pada dirimu sendiri. Dalam menak Hei E. Giyong Lam dalam waktu singkat muncul pelbagai ingatan yang berbeda, ia berpikir bagaimana caranya melepaskan diri dari cengkeraman musuh, tapi kalau ditinjau dari situasi yang tertera di hadapannya jelas tak mungkin baginya untuk meloloskan diri dari tempat itu dengan aman dan damai. Pikirnya lebih jauh. Kenapa aku tidak berusaha menggunakan kesempatan di kalap pihak lawan berusaha mencari tahu musuh-musuh besarnya untuk meninggalkan tempat ini, kemudian baru membalas sakit hati pada saat ini di kemudian hari. Ingatan tersebut dengan cepatnya berkelebat di dalam benaknya, maka ia lantas berkata, Tidak sulit bila kau menghendaki aku berbicara, tapi kau harus melepaskan diriku. Tentu saja, Pek In Hui menyahut dan tertawa nyaring. Haaah, 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 asalkan aku merasa bahwa ucapanmu betul dan bisa dipercaya, tentu saja akan ku lepaskan dirimu dalam keadaan selamat. Hei E. Giyong Lam tundukan kepalanya berpikir sebentar, kemudian berkata, Peristiwa pembantaian Partai Tiam Chong sebenarnya merupakan peristiwa pembalasan dendam pihak perguruan B. O. Liang Tiong terhadap terbunuhnya 70 orang anak murid perguruan B. O. Liang Tiong dalam semalam pada 60 tahun berselang, berhubung Go Kiam Lam Seng ketua baru dari perguruan B. O. Liang Tiong merasa bahwa kekuatan perguruannya masih belum cukup, maka ia segera mengutus anak muridnya untuk mengundang para jago di perguruan-perguruan besar untuk ikut serta dalam peristiwa berdarah itu, tapi dalam kenyataan perguruan yang betul-betul ikut menyokong dalam kejadian itu hanyalah dua benteng besar dari bulim serta perguruan kami. Dua benteng mana yang kau maksudkan tanya Perkin Haui dengan sinar metu yang menggidikan. Benteng Leong Hun P. O. serta benteng Tian Seng P. O. sekilas kelicikan terlintas di antara sorot metu Hei E. Giyong Lam, ia tertawa seram. Hei E, hei E, hei E, kedua buah benteng itu merupakan pembantu kepercayaan dari Go Kiam Lam, kalau kau ingin membalas dendam terhadap mereka, HMMM aku rasa tidak akan sedemikian gampangnya. Sambil tertawa seram mendadak tubuhnya meloncat mundur ke belakang, setelah meloloskan diri dari tudingan pedang si anak muda itu dengan langkah lebar ia segera berlalu dari ruangan tersebut. Kembali. Bentakan berat yang nyaring dan keras bergeletar keluar dari mulut Perkin Haui, begitu keras suaranya sampai mengetarkan bangunan rumah itu dan menggoncangkan permukaan bumi. Hei E. Giyong Lam terkesiap, dengan cepat ia menoleh. Apakah ucapanmu hendak kau ingkari tegurnya dengan perasaan sanksi, rasa kaget bercampur bergidik terlintas di atas wajahnya. HMMM. Walaupun hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup tak akan terlepas dari tubuhmu, memandang di atas budemu yang mau memberi keterangan kepadaku, aku cuma akan memusnahkan ilmu silatmu. Apa jerit Hei E. Giyong Lam? Kau betul-betul manusia yang tidak tahu malu. Belum habis ia berkata si jago pedang berdarah dingin Perkin Haui telah meloncat ke depan. Cahaya tajam berkilauan di depan mata, tahu-tahu pedang mustika penghancur seng surya itu sudah mengunci ke sekeliling tubuhnya, sekilas kilatan cahaya dengan cepatnya mengancam jalan darah cietkan di atas dadanya. Dalam waktu singkat air muka Hei E. Giyong Lam telah berubah beberapa kali, ia mengerti asalkan ujung pedang lawan berhasil menotok di atas jalan darah cietkan tersebut niscaya ilmu silat yang dilatihnya dengan susah payah selama ini bakal musnah sama sekali. Hatinya jadi bergidik, ia meraung keras dan tubuhnya dengan cepat mundur dua langkah ke belakang pada detik-detik yang terakhir. Perkin Haui, makinya sangat marah. Ucapanmu sama baunya. Dengan kentut busuk. Coba kau ulangi sekali lagi, seru Perkin Haui dengan sikap tertegun. Sambil layunkan telapaknya ke depan mengirim satu pukulan dasyat, Hei E. Giyong Lam berteriak keras. Kau terlalu mendesak diriku, jangan salahkan aku kalau aku akan beradu jiwa dengan dirimu. Ia mengerti si jago pedang berdarah dingin Perkin Haui tidak nanti akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, asal dirinya terjatuh ke tangan pemuda ini niscaya ilmu silatnya bakal dipunahkan. Haruslah diketahui bagi seorang jago bulim yang memiliki ilmu silat, ia menyayangi ilmu silat yang dilatihnya dengan susah payah itu melebih sayang terhadap jiwa sendiri. Ketika ia tahu bahwa dirinya dari seorang jago yang memiliki ilmu silat akan berubah jadi manusia biasa yang sama sekali tak dapat menggunakan kepandaian silatnya lagi, penderitaan yang dirasakan dalam hatinya jauh lebih berat dan hebat daripada penderitaan dikala ia hendak dibunuh. He E. Giyong Lam menyadari sedalam-dalamnya penderitaan yang sedemikian beratnya itu tak akan bisa dirasakan olehnya, walau dalam keadaan apapun jiwa, maka diambilnya keputusan untuk melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan, ia lebih relamati terbunuh di tangan musuh daripada menanggung sengsara selama hidup. Demikianlah, dengan cepatnya kedua jago bulim itu sudah terlibat dalam suatu pertempuran sengit, dalam sekejap metu 20 gebrakan telah berlalu. Oh yang gong sendiri setelah menyaksikan pertarungan adu jiwa yang sedang berlangsung di tengah kalangan, dalam hati pun merasa teramat gelisah, ia hisap huncuenya berulang kali sementara sepasang matanya memperhatikan ke tengah kalangan tanpa berkedip. Terima kasih.